Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik Bapak, Ibu, Guru Dan Sahabat pendidik semua Sampai jumpa Salam ya Salam jumpa kembali Dengan saya Praetno Pada video kali ini Saya hadir untuk menyampaikan Tentang cara Merancang asesmen P5 atau proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yang menggunakan Rubrik pencapaian Dilengkapi Dengan contohnya Tentunya Bapak, Ibu, Guru Sahabat pendidik yang sudah Melaksanakan IKM Implementasi Kurikulum Merdeka Tentunya Salah satunya Pelaksanaan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan ini untuk bisa Menilai atau asesmen Maka perlu dirancang Nah disini Di video ini akan dijelaskan mengenai Bagaimana cara merancang Asesmen P5 Menggunakan rubrik pencapaian Dilengkapi contohnya Dilengkapi contohnya Ya di video ini Juga dilengkapi contoh-contohnya Seperti apa Simak sampai selesai ya Jangan di skip Supaya mendapatkan Gambaran yang Utuh ya tentunya Baik Baik Bapak Ibu Sahabat pendidik Rubrik pencapaian Merupakan salah satu Cara untuk melakukan Asesmen proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila P5 Yang dapat menjadi Pilihan oleh Satuan Pendidikan Seperti kita ketahui bahwa Asesmen merupakan Bagian penting dari Pembelajaran Dalam proyek Profil Belajar Pancasila Oleh karena itu Dalam merencanakan Proyek profil Termasuk dalam Menyusun modul Proyek profil Ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Dalam merancang Asesmen proyek Penguatan profil Belajar Pancasila Antara lain Pertimbangkan Keberagaman Kondisi Pesatidik Dan sesuaikan Metode Asesmen Perlu dipahami Bahwa tidak Semua jenis Asesmen Cocok untuk Semua kegiatan Dan individu Pesatidik Dua Dengan menggunakan Asesmen yang beragam Dapat membantu Pendidik Dan Pesatidik Merasakan Pembelajaran Yang berbeda Tiga Pembuatan Indikator Perkembangan Sub-elemen Antara fase Di awal proyek Empat Indikator Perkembangan Sub-elemen Berguna untuk Mengetahui Kemajuan pencapaian Tujuan proyek Dan Bangun Keterkaitan Antara asesmen Formatif Awal Dan sepanjang Proyek Profil Dan Sumatif Hasil Hasil dari asesmen Formatif Di awal Proyek Profil Dapat Dipakai Untuk Memetakan Kekuatan Dan Kelemahan Pesatidik Sebagai acuan Tim Fasilitator Proyek Profil Dalam Menentukan Indikator Performa Pesatidik Ketika Merancang Asesmen Formatif Dan Sumatif Rubrik Dapat Dibuat Dengan Bentuk Tabel Dengan Memasukkan Rumusan Kompetensi Sesuai Dengan Fasil Peserta Didik Berikut Ini Merupakan Contoh Rubrik Utama Asesmen Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila P5 Dimensi Bernalar Kritis Untuk Fasil D SMP Kelas 7 Sub Elemen Mengajukan Pertanyaan Dengan Indikator Rubrik Sebagai Berikut Mulai Berkembang Artinya Mengajukan Pertanyaan Untuk Mengidentifikasi Suatu Permasalahan Dan Mengkonfirmasi Pemahaman Terhadap Suatu Masalah Mengenai Dirinya Dan Lingkungan Sekitarnya Sedang Berkembang Artinya Mengajukan Pertanyaan Untuk Membandingkan Berbagai Informasi Dan Untuk Menambah Pengetahuannya Berkembang Sesuai Harapan Artinya Mengajukan Pertanyaan Untuk Klarifikasi Dan Interpretasi Informasi Serta Mencari Tahu Penyebab Dan Konsumensi Dari Informasi Tersebut Sangat Berkembang Artinya Mengajukan Pertanyaan Untuk Menganalisis Secara Kritis Permasalahan Yang Komplek Dari Abdarin Dan Abstrak Ya Maksudnya Sub Elemen Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan Mengolah Informasi Dan Gagasan Dengan Indikator Rubrik Sebagai Berikut Mulai Berkembang Artinya Mengumpulkan Mengklarifikasi Membandingkan Dan Memilih Informasi Dari Gagasan Yang Berbagai Sumber Sedang Berkembang Mengumpulkan Mengklarifikasi Membandingkan Dan Menginformasi Berkembang Berkembang Sejarapan Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan Menganalisis Informasi Yang Relevan Serta Mempriotaskan Beberapa Gagasan Tentu Sangat Berkembang Ini Artinya Secara Kritis Mengklarifikasi Serta Menganalisis Gagasan Dan Informasi Yang Komplek Dan Abstrak Nah Ini Juga Ada Sub Elemen Menganalisis Evaluasi Dan Penalaran Ya Indikatornya Mulai Berkembang Ini Menjelaskan Alasan Yang Relevan Sedang Berkembang Menjelaskan Alasan Yang Relevan Dan Akurat Dalam Penyelesaian Masalah Berkembang Sesuai harapan Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan Menganalisis Informasi Yang Relevan Sangat Berkembang Artinya Secara Kritis Mengklarifikasi Serta Menganalisis Gagasan Dan Informasi Yang Komplek Yang Abstrak Dari Berbagai Sumber Ya Demikian Ya Bapak Ibu Contoh Contoh Cara Merancang Asesmen P5 Dengan Menggunakan Rubrik Pencapaian Disini Sudah Dicontohkan Tadi Berkembang Sangat Berkembang Belum Berkembang Ini Sudah Dicontohkan Semoga Ini Bermanfaat Untuk Pengembangan Asesmen Dalam Asesmen P5 Yang Menggunakan Rubrik Pencapaian Dan Sudah Disampaikan Contohnya Semoga Bermanfaat Selamat Menjalankan IKM Untuk Tahun 2022 2023 Ini Kelas 1 Dan 4 Kelas 7 Dan Kelas 11 Nah Untuk Tahun 2023 2024 Sudah Kemudian 2024 2025 Silahkan Dimanfaatkan Semoga Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Informasi Ini Dengan Jelas Terima Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Di Video Lainnya Ikuti Terus Channel Praetno Berbagi Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax